Nah, awal pagi kegiatan bunda sekitar jam setengah tujuh pagi nih bun Biasa kalau jam segini sibuk pada bikin sarapan Ini bundanya hari ini mau sarapan pakai roti tawara aja bun Ini sarapan paling simple, mudah, cepat lagi bikinnya Ya pakai lama ya bun ya Tapi lumayan bisa bikin kenyang untuk beberapa jam Ini bundanya bikin roti abon sama misis aja ini toppingnya bun Ini oles dulu blue band Oh iya biasa bunda kalau bikin roti Suka pakai topping apa ini bun Ini sudah selesai oleh si blue bandnya Ini mau bunda kasih misis dulu ini Kebetulan misisnya sisa sedikit lagi Misis, ini buat bundanya nih kalau misis Ini abonnya, ini abon buat paksu biasa bun Memang paksunya suka topping abon Suka yang asin-asin Gak terlalu suka yang manis bun Apalagi kayak coklat misis Kurang suka Ini bunda kasih sambal bangkok Biar ada sensasi pedesnya bun Kan abon itu ya asin amok pedes Enak bun Oh iya bunda capkan terima kasih yang udah berhadir meluangkan waktunya Ngikutin kegiatan video bunda yunidanya hari ini Semoga aja bunda-bunda dan teman-teman semua pada gak bosan ya Ikutin kegiatan bunda yunidanya hari ini sampai selesai Yang udah ngasih like, komen, dan subscribe-nya dan nge-share kegiatan video bunda yunidanya Sekali lagi bunda ucapkan banyak terima kasih Semoga aja kebaikan para teman-teman Dan bunda-bunda semua selalu dalam keberkahan Amin Ya Rabbal Alamin Ini lanjut bundanya Cuci beras ini bun Itu airnya sengaja bunda tampung Itu biasa kalau airnya Untuk nyiram tanaman anggrik bunda itu bun Ini kalau cucian beras airnya ini Bisa ini bun Bisa bikin subur tanaman Jadi pupuk alami Biasanya bunda pakai ini Ada yang bekas-bekas limbah Bekas masak itu bun Bekas sayur-sayur atau kulit bawang Bunda campur jadi satu Bunda rendam Diamkan dulu satu malam Besok paginya baru disiramkan ke tanamannya Apalagi anggrik bun cepat subur Ini selesai mandi Bundanya mau ini bun Mau masak-masak dulu Udah sarapan juga kan Ini rencananya Ada Wartel sama kentang aja sih Di rumah Stoknya sisanya Kenapa mau bikin sup ini bun Oh iya yang baru nemukan channel youtube Bunda Yunida nya Selamat bergabung ya Salam kenal dari bunda Yunida Dari Kalimantan Ini Ada wartel Kebetulan wartelnya dikasih tetangga bun Buat tetangga bunda Semoga aja Selalu banyak rezekinya ya Amin Ya Rabbal Alamin Ini bunda kupas dulu Wartelnya Ini satu biji Wartel Tapi agak Lumayan besar itu Wartelnya bun Satu biji kentang Rencananya Bunda mau bikin sup aja ini Cukuplah untuk orang dua Aja kan bun Oh iya bunda mau curhat dikit Boleh ya bun ya Ini bunda mau tanya Apa Ada ya yang sama Dengan bunda Yunida nya Ini untuk beberapa minggu ini Yang tahang bunda Yunida nya Kok bisa Ini berkurang terus Setiap hari Padahal bunda kan Lagi ini bun Lagi semangat-semangatnya Bikin ini Videonya Tapi gak tau Kok makin hari Makin berkurang Ada yang sama Gak sama bunda Yunida Ini balik ke videonya Sebentar ya bun ya Ini bundanya Ngaduk nasinya dulu Kalau gak diaduk Nanti matangnya Gak meratai nih bun Kembali lagi Ke curhatnya ya bun ya Itu gimana Solusinya ya bun Ada yang Tau gak Biar gak berkurang terus Makin hari Jadinya yang tadinya Semangat Jadi malah Kayak males itu bun Bikin videonya Tapi mau gimana ya Sayang juga Padahal udah ini Loh bun Udah di titik Subscribernya Udah mencapai 805 Kalau bunda kendor Lagi bikin videonya Sayang juga Ya mau gimana ya Dijalanin aja ya bun ya Jadi tetap Harus semangat Itu pasunya Lewat mau cuci tangan Harus tetap semangat Harus tetap semangat Konsisten Bikin videonya Suatu saat nanti Jerih payah kita Lelah kita Insyaallah ya bun ya Akan ada hasilnya Oke bun Ini balik ke videonya lagi Ini Limbah sampah-sampah Sayurnya Bunda kumpulin juga itu Buat nanti Dicampur sama Air cucian berasnya Buat pupuk Ini bundanya Lagi Ngupasin bawang merah Bawang putih Buat sayur Supnya tuh bun Ini selesai Udah dikupas Dicuci Ini langsung Bunda ulek aja ini Tuh ada Buah pala sedikit Ulek Udah selesai di ulek Lanjut Mau bunda ini bun Memasukkan ke Rebusan kentangnya Yang praktis aja ini bun Biar cepet Ini kentangnya udah Matang Masukkan bumbunya Bawang bombay juga Itu langsung Kasih Garam Pakai rekor Rasa ayam juga Itu bun Pakai magi juga Satu Biji magi Rasa ayam Ditunggu sebelahnya Sambil goreng Ikan seluang Ini rencananya Mau bikin Ini Masak Asam Pedas Manis Ikan seluang Itu bun Masukkan daun bawangnya Lagi Aduh Sebentar Udah mateng Kayaknya ini Udah mateng Matikan apinya Terakhir Masukkan daun seledri Ini bun Udah selesai Ini bunda Mau taruh di Mangkok Sajinya Dulu Mengambil Mangkoknya Dulu Ini bun Betulan Mangkoknya ada Di bawah ini Di bawah Mejanya Oh ya bundanya Padahal lagi Masak apa Ini bun Boleh sharing ya Di kolom komentarnya Biar Bisa buat referensi Bunda Yunidanya Kadang-kadang Tiap hari Bingung juga Bun Mau bikin Menu apa Biar gak bosan Ini Bunda Lapin dulu Mangkoknya Takutnya Kalau ada Debukan Bun Di bawah Soalnya Dilapin dulu Sama tisu Biar bersih Masukin Sayurnya Ini cukup Untuk orang Dua aja Bun Walaupun Sedikit Lumayan Satu Mangkok Kecil Orang Wartelnya Satu Ketangnya Cuma Satu Kalau bikin Agak Banyak Takutnya Nanti gak Abis Bun Sayangkan Terakhir Bunda Kasih Taburan Bawang Goreng Biar Tambah Sedap Ini Bun Selesai Ini Lanjut Ke ini Masak ikannya Ini Masak Ikan Asam Pedas Manis Seluang Ini Bumbunya Yang udah Dihaluskan Cabai Keriting Bawang Merah Bawang Putih Kasih Gula Merah Garam Kasih Asam Jawa Sedikit Biar Ada Asam Asam Sedikit Cabunya Kasih Cabai Rawit Biar Ada Pedas Maaf Ini Banyak Yang Bunda Skip Soalnya Kelamaan Durasinya Ini Tumis Masukkan Ikan Seluang Yang Udah Digoreng Tapi Ini Jangan Pakai Tomat Kalau Pakai Tomat Agak Basah Nanti Ikannya Nggak Mau Keriuk Ini Hasilnya Ikannya Kalau Udah Matang Dibumbuin Tetap Masih Keriuk Keriuk Jadi Kasih Ini Aja Pakai Asam Jawa Aja Ngambil Asam Udah Matang Ini Ditaruh Di Topes Ditutup Rapat Tahan Berapa Hari Masih Keriuk Ini Ikannya Alhamdulillah Udah Selesai Masaknya Menu Siang Siang Bunda Hari Ada Ikan Ngoreng Ada Ikan Seluang Masak Asam Pedas Manis Ada Sambal Bawang Putih Ada Sayur Sob Bundanya Mau Makan Siang Dulu Ya Bunda Makan Makan Sambah Pak Su Ayo Kegiatan Ibu Rumah Tangga Siapa Tahu Bisa Bermanfaat Ya Bunda Buat Bunda Atau Teman Teman Semua Yang Lagi Mager Atau Yang Lagi Males Masak Pas Ikutin Ggitin Video Bunda Yunidanya Semoga Aja Bisa Semangat Lagi Ya Bunda Masak Masaknya Boleh Dicoba Itu Resepnya Bun Resep Ikan Seluang Asam Pedas Manis Enak Loh Bun Itu Ikan Seluang Biar Nggak Pakai Sayur Juga Enak Asal Ada Nasi Anget Aja Bisa Ngabisin Nasi Banyak Loh Semoga Aja Teman Teman Bunda Bunda Semua Pada Suka Ya Jangan Lupa Like And Comment Nya Lagi Yang Belum Subscribe Moleh Di Subscribe Tekan Juga Tombol Lonceng Notifikasinya Ya Agar Tidak Ketinggalan Dengan Video Bunda Yunidanya Selanjutnya Wassalamualaikum Bye Tidak